Delapan orang pengacara siapa membela mantan wali kota Blitar M. Saman Hudi Anwar yang kini kembali mendekam di tahanan. Saman Hudi yang dulunya dipenjara karena kasus korupsi di wilayah yang dipimpinnya kini jadi tersangka perampokan di rumah dinas wali kota Blitar, ruah yang dulu pernah ditinggalinya. Joko Trisno Mudianto Ketua Kuasa Hukum Saman Hudi mengatakan, pihaknya bakal membela hak-hak M. Saman Hudi Anwar meskipun telah berstatus tersangka dan sedang menjalani tahanan selama proses penyidikan. Kami akan membela hak-haknya walaupun sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, kami masih mau merapatkan dulu dengan tim. Nanti tim kuasa hukumnya ada delapan orang. Artinya kita tidak bisa memutuskan sendiri nanti langkahnya apa baru saya bisa menyampaikan, tegasnya. Intinya, Joko Trisno menampik tuduhan bahwa kliennya disebut-sebut sebagai otak yang perancang aksi perampokan rumah dinas wali kota Blitar, Santoso. Apalagi sampai tuduhan tersebut disangkutpautkan dengan dendam politik atas kasus hukum yang pernah dijalani oleh sang klien beberapa tahun lalu. Ia menduga, terseretnya sang klien atas kasus tersebut, karena adanya pernyataan, ngawur, dalam berita acara pemeriksaan, BAP, dari salah satu tersangka perampok berperan sebagai eksekutor yang ditangkap lebih awal, yakni Mujiyadi. Tapi dia tetap punya hak untuk melakukan upaya-upaya hukum, ujarnya saat dihubungi tribunjatim.com, Minggu, 29 Januari 2023. Disinggung mengenai upaya hukum yang bersifat konkret seperti pengajuan penangguhan penahanan untuk kliennya. Joko Trisno menegaskan, semua instrumen hukum yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai upaya menjamin hak-hak dari sang klien, bakal dilakukannya. Namun, hal tersebut tetap akan dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum pihak keluarga besar kliennya, beserta anggota tim kuasa hukum yang dikomandoinya. Iya, kami masih mau merapatkan dulu dengan tim. Nanti tim kuasa hukumnya ada delapan orang. Artinya kita tidak bisa memutuskan sendiri nanti langkahnya apa baru saya bisa menyampaikan, tegasnya. Intinya, Joko Trisno menampik tuduhan bahwa kliennya disebut-sebut sebagai otak yang perancang aksi perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Apalagi sampai tuduhan tersebut disangkut pautkan dengan dendam politik atas kasus hukum yang pernah dijalani oleh sang klien beberapa tahun lalu. Ia menduga, terseretnya sang klien atas kasus tersebut, karena adanya pernyataan, ngawur, dalam berita acara pemeriksaan, BAP, dari salah satu tersangka perampok berperan sebagai eksekutor yang ditangkap lebih awal, yakni Mujiyadi. Hanya saja, Saman Hudi kerap bertemu Mujiyadi di dalam Masjid Lapas Sragen, karena pria kelahiran Pronojiwo, Lumajang, 54 tahun lalu itu, dikenal sebagai warga binaan yang kerap ditugaskan membersihkan Masjid Lapas. Sedangkan, saat itu Saman Hudi Anwar merupakan salah satu warga binaan, yang lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid Lapas selama menjalani masa pembinaan di Lapas tersebut. Terima kasih telah menonton!